Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Will Jung Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya Sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang Kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif Desain kreasi seputar dunia lastestif Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari Ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat Baiklah sobat kreatif, di kesempatan belajar bareng kita kali ini Saya akan coba buat alat roll hollow ya Custom karena roll ini diminta pemesan agar bisa dipakai di pengerolan hollow Di ketebalan 1mm dan 0,8mm ya sobat kreatif Dengan pool lingkarannya terkecil di 40cm Jadi untuk alat roll hollow seperti ini biasanya semakin tipis media roll Maka akan lebih rentan juga ke penyok ke hasil rollnya ya sobat kreatif Oke disini saya akan mencoba mengakalinya semoga berhasil dan sesuai harapan ya Dan kita mulai dengan as yang terpasang Dan usahakan ya berikan spare antara panjang pipa dan as Untuk celah pengelasan ya sobat kreatif Dan usahakan juga ya ketika pemasangan antara as dan pipa Harus benar-benar berposisi lurus tinggi dari matrasnya Dan bisa diatur dengan lebar media roll hollow nya ya Dan salah satu tujuan juga untuk memuluskan hasil pada pengarolan media yang tipis Oke sobat kreatif saya akan coba jelaskan sedikit ya Untuk fungsi sepi penahan yang dibuat di as penggeraknya Sepi ini untuk menahan matras hollow nya ya Karena ring penahan atau ring besar terpisah dengan matras Jadi saya membutuhkan pemasangan sepi penahan ini Untuk menahan matras agar tetap berputar sesuai asnya ya Disini saya sudah siapkan 3 buah ukuran matras sesuai pesanannya Dengan ukuran hollow 40x40, 30x30, dan 20x20 Dengan pembuatan matras terpisah seperti ini Kita bisa menyesuaikan untuk lengkungan pada matrasnya Agar mampu menekan perlahan tidak over terlalu dalam ya Ketika menghadapi pengerolan di media yang tipis Karena pengerolan di media yang tipis Biasanya kalau matras terlalu cembung akan menarik langsung ya Pada dingding hollow Sebelum ke diameter terkecil Untuk hasil roll hollow nya Kalau terlalu datar juga akan berpengaruh juga ya Ke penyoknya pada badan hollow nya Untuk cembungan ini Sebelumnya saya sesuaikan dengan hasil pengerolan Pada media yang 1 mm Dengan diameter terkecilnya Untuk hasilnya di 40 cm ya Jadi sedikit poinnya yang saya tahu ya Dalam pembuatan alat roll khusus hollow tipis Ada pada pemilihan matras dan ukuran as bawah yang dipakai Yang paling berpengaruh Dari cembungan matrasnya Dan jarak matras pada ring penahannya ya Mungkin di putar alatnya Sebagai penggeraknya ya Di sini saya buat setil pemutarnya Dengan ukuran diameter kurang lebih 50 cm ya Di alatnya lebih besar Agar ketika pengoperasiannya lebih ringan ya Oke dan baiklah sobat kreatif Kurang lebih seperti inilah Belajar bareng yang bisa saya sempatkan Semoga bisa dipahami dari setiap penjelasan Bisa dikembangkan ya Dari setiap perlengkapan Dan dibuat lebih baik lagi Sama sobat kreatif semuanya ya Semoga ada sedikit manfaat Dari setiap apa adanya yang diperlihatkan Ada semangat dari setiap yang diuraikan Dan semoga ya Untuk konten-konten seperti ini Bisa lebih maju Jadi salah satu tontonan yang jadi asumsi penting Untuk isi otak generasi-generasi yang akan datang Agar lebih kreatif Punya imajinasi luas Pada pengetahuan dan ilmu Di bidangnya masing-masing Untuk yang baru mulai Atau ada yang baru mengalami Tertundanya kesuksesan Atau alami terjatuh Dalam usaha yang dijalani Sesuatu yang wajar ya Sobat kreatif Tetap dorong agar tetap Bekerja keras Dan tetap berpikir yang sehat Karena kerja keras Tanpa pikiran sehat Hanya akan mengantar kita Kembali ke posisi terbawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh